Somba, akibatil kal'arba'in, kemudian setelah empat puluh hari tersebut, yakunu ayasiru alaqatan. Sperma tadi, setelah sempurna empat puluh hari, sebagaimana sampaikan Nabi dalam hadis tadi ya, maka dia berubah dari sperma menjadi segumpal darah. Alakah jadinya, berubah dia. Sperma tadi menjadi segumpal darah. Berkumpal darah. Kapan berubahnya itu? Berubah menjadi segumpal darah, sperma tadi. Setelah ditaburkan tanah di atasnya. Jadi dikasih tanah. Dari mana datangnya tanah itu? Siapa yang menaburkan? Nanti akan disebutkan ini. Setelah ditaburkan tanah di atas sperma tadi, dicampur. Wa ajnihi dan diaduk. Rupanya ada proses pengadukan di dalam rahim itu. Diaduk. Diaduk dengan tanah itu, sperma itu diaduk. Minamakan ladi yurvan. Tanah tersebut diambil dari tempat yang nanti dia akan dikuburkan. Jadi orang yang mati, di mana dia dikuburkan berarti tanah. Di situlah tanah yang dibuat untuk proses penciptaan janinnya itu. Orang yang mati di Mekah, dikuburkan di Mekah berarti dia dari tanah Mekah. Tanah Mekah ketika diciptakan itu dari tanah Mekah. Orang yang mati di Madinah, berarti tanahnya itu tanah Madinah itu. Diambil dari tanah Mekah, Madinah. Jadi kuburan seseorang itu adalah tanah di mana awal dia diciptakan, maka akan kembali lagi ke asalnya. Jadi prosesnya tadi. Jadi sperma dicampur, diaduk dengan tanah yang diambil dari nanti tempat di mana dia akan dikuburkan, jadilah segumpal dah. Proses sampai empat wari juga, prosesnya. Pakat waradah telah diriwayatkan, Annal malaka almuwakala bil arhami yantaliku, faya khudu mintura bil makanilladiyudfanubihi. Ini proses bagaimana kok bisa tanah tempat dia dikuburkan itu masuk ke dalam rahim itu. Telah diriwayatkan, maksudnya malekat yang diwakilkan oleh Allah mengurusi rahim yang akan membentuk bayi dalam rahim atas perintah Allah, itu berangkat. Berangkat setelah diperintahkan oleh Allah, setelah proses 40 hari selesai, mau selesai ini, selesai proses 40 hari notfah ini, malekat yang diperintahin mengurus rahim itu, berangkat dan mengambil tanah di mana si janin ini akan dikuburkan, diambil tanah itu, kemudian ditaburkanlah di atas permanya. Diaduk-aduk, jadi diaduk-aduk, jadi segumpal dah darah, jadi malekat yang naruh tanahnya. Bagaimana caranya? Tidak bisa tanya, Allah maha, maha pencipta maha kuasa. Jadi dicampur tanah, sperma itu dicampur tanah, tanah di mana dia akan dikuburkan. Lalu malekat tadi menaburkan tanah itu, tanah itu ditaburkan di atas sperma yang sudah 40 hari tadi, taburkan. Kemudian, malekat itu menciptakan dari tanah dan sperma dan menjadi segumpal dah darah tadi. Menciptakanlah. Atas perintah Allah, izin Allah, Allah menciptakan. Tapi malekat itu kan wasil Allah yang menyuruhnya. Menciptakan. Jadi dicampur tadi, diaduk tanah, sperma, sampai menjadi segumpal dah. Al-Aqqah itu ada sepotong darah yang keras. Darah yang sudah beku, nanti akan menggumpal darah itu. Darah kan artinya yang kair. Tapi darah yang berbentuk janin itu sudah menggumpal. Kenapa aku dinamakan Al-Aqqah? Karena darah tersebut bergantung pada apa yang melewatinya, dia akan, gantung setiap yang melewat kepadanya, dia akan bergantung dan menggumpal-gumpal jadi gumpalan dah. Kemudian menjadi al-Aqqah seperti itu juga, seperti sebelumnya 40 hari. Jadi 40 hari dia menjadi sperma, 40 hari menjadi segumpal dah darah. Jadi berapa? 80 hari, 2 bulan, 20 hari sudah menjadi segumpal darah. Kemudian setelah 40 yang kedua, berarti setelah 80 hari, berubah lagi. Segumpal darah tadi menjadi mudrah. Mudrah segumpal daging. Dengan mendamakan mim dan sukunnya dot yang bertitik. Mudrah. Asal kata madagayaabdaw. Mudrah. Jadi disebut dengan mudrah. Potongan daging kecil, potongan daging kecil, ukuran suapan, ukuran sesuatu yang dikunyah. Seperti ukuran sesuatu yang dikunyah, suapan. Maka dikatakan mudrah. Mudrah satu suapan. Jadi segumpal darah itu menjadi seperti satu suapan, ukuran daging yang yang dikunyah, seperti tadi lagi. Empat puluh hari. Empat puluh hari nusbah, empat puluh hari alaqah, kemudian menjadi mudrah. Setelah menjadi alaqah, jadi mudrah. Mudrah pun menjadi mudrah, itu juga empat puluh hari. Jadi segumpal daging. Jadi darah tadi sudah bercampur. Campur menjadi segumpal daging. Jadi empat puluh hari yang ketiga. seratus dua puluh hari atau empat bulan. Empat bulan. Setelah empat bulan, atau setelah empat puluh hari yang ketiga, dan pada empat puluh hari yang ketiga itulah, Allah membentuk itu mudrah. Mudrah yang sudah menjadi daging tadi dibentuk. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya ja'allaha faman wa sam'an wa basaran wa am'a. Wa gairi dalik minat a'ba. Allah pun ciptakanlah untuk si mudrah tadi yang segumpal daging itu, diciptakanlah mulut, dibentuk mulut, yang bentuk malikat, yang diwakilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuat telinga pendengaran, kemudian mata agar bisa memandang, dibuat am'a khusus-khusus ini. Khusus-khusus yang proses makanan. Ada khusus besar, khusus kecil, ini perut. Khusus. Dan lain-lain dari semua anggota tubuh dibentuk. Kaki, tangan, sesuai yang ditandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu proses. Dari sperma menjadi jahjanin. Sama, kemudian, Kemudian apabila sudah sempurna pembentukannya, taswir, pembentukannya sudah sempurna. Sudah ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, khususnya sudah lengkap. Bagian dalam, organ dalamnya sudah lengkap semua. Kamu lihatlah jizat, sempurna sudah. Anggota tubuhnya sudah sempurna. Wasara dan biasu berumur empat bulan, empat bulan tadi, seratus, dua puluh hari, yursal ilayhil malaku. Dikirim. Yang ngirim siapa? Allah. Dikirim kepada si jahjanin yang sudah terbentuk tadi, sempurna, seorang malaikat. Bilbina'al majhul dengan bina'al majhul. Yursal. Walmursil. Wal, Allah ta'ala yang ngirim adalah Allah. Allah yang ngutus Allah. Jadi malaikat yang diwakilkan untuk meniupkan ruha. Kama, serrahabihi muslimun, pirwayatnya sebagaimana telah dijelaskan oleh imam muslim dalam sebuah riwayat. Imam muslim yang melihatkan ini. Hadis sahib. Wahada'al malaku wal wakkal birrahim. Malaikat ini adalah malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi rahim. Jadi ada malaikat khusus untuk mengurusi rahim tadi. Diperintahkan dia. Walmuradu mi'irsanihi. Amruhu bitasarrufi aib bi'i yakmurullahul malak. Yang dimaksud Allah mengirimnya. Mengirim artinya adalah Allah memberikan dia wawenang. Tasarruf untuk bertindak. Bertindak membentuknya. Kemudian juga yakmurullahul malak. Allah memberintahkan malaikat itu. Jadi Allah mengirim, Rasanya Allah perintahkan itu malaikat untuk diberikan kekuasaan wawenang untuk membentuk itu si janin tadi. Sesuai dengan kehendak Allah SWT tentunya. Bayangku hufihirroh lalu si malaikat itu meniupkan roh padanya. Atas perintah Allah. Allati biha yang dengan roh tersebut Yahya al-insan Manusia itu akan hidup. Roh itu manusia. Dengan roh itu manusia akan hidup. Kalau tidak ada roh, tidak ada roh, maka akan tidak akan bisa hidup. Kalau orang sudah mati, yang sudah diambil rohnya oleh Allah SWT, tidak bisa ngapa-ngapain itu. Tidak bisa gerak. Jadi roh itulah yang ada yang dalam tubuh manusia itu yang membuat manusia itu bisa hidup. Bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa lari, bisa berpikir. Itu adalah ada roh di dalamnya. Wah haqikat unnafah dan hakikatnya peniupan. Bagaimana? Hakikat meniupkan roh itu seperti apa? mengeluarkan angin dari orang yang meniup yang bersambung kepada orang yang ditiupkan. Jadi ada angin, kemudian ditiupkan kepada orang yang ditiup yang mau dimasukkan rohnya. Itu hakikatnya napah. Tetapi yang dimasukkan, yang dimasukkan dalam meniupkan bahasanya hakikat meniup kan seperti itu. Itu kan meniup. Tetapi yang dimasukkan di sini bukan meniup seperti itu. Seperti orang meniup mengeluarkan angin dimasukkan ke dalam gelembungan yang ditiupkan. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah al-idhkhal. Memasukkan. Memasukkan roh. Bagaimana bentuknya roh? Hanya Allah yang tahu. Ketika Nabi ditanya, lantang roh, Allah pun perintahkan. Turun ayat. Katakan bahwasannya roh itu adalah urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu, kecuali Allah SWT bagaimana bentuknya roh itu, kayak apa bentuknya, tidak ada yang tahu. Itu yang dimasukkan ke dalam tubuh si janin. Iyudakhilul malaku arruha fil badani ba'da tamami khilqatihi. Artinya, malekat yang diwakilkan tadi oleh Allah SWT tadi, malekat rahim tadi, memasukkan itu roh ke dalam jasad badan yang sudah jadi, yang sudah komplit, sudah sempurna pembentukannya. Setelah sempurna pembentukannya, khilqah. Setelah sempurna bentuknya, ada hidung, ada mata, semua yang sempurna, semua anggota organ tubuhnya, dimasukkanlah roh. Ketika sudah dimasukkan roh, barulah bergerak itu. Sebelum 4 bulan itu belum ada gerakan itu. Dan itu setelah ditiupkan nondak langsung bergerak. Ada jedah. Kita sebutkan tadi. Patas seripi ajizaih zahirati wal batin. Maka, lalu mengalirlah itu roh di bagian-bagian tubuh si janin zahir batin. Luarnya dan batinnya. Sehingga roh itu menempel langsung. Ketika roh itu masuk, langsung menyerap. Menyerap ke dalam semua organ tubuh. Ibaratkan kalau ada kayu, dimasukkan ke dalam air, antum tarik lagi, air itu menyerap di kayu. Sehingga kalau dicabut, sakitnya luar biasa. Karena sudah nempel itu. Kalau dicabut, kan kayak nguliti kambing, sudah nempel kulitnya ke daging. Kalau dikuliti, gimana rasa sakitnya itu? Makanya mati itu sakit sekali. Rasanya mati. Karena mencabut roh tadi. Jadi awal mula dimasukin itu dari umur-umur. Nanti akan menyebutkan ini. Jadi roh itu mengalir di anggota-anggota tubuh yang zahir dan batin. Setelah masuknya roh, si janin akan merasakan kelezatan dan merasa sakit. Merasa sakit dia. Kalau kebetulan orang tuanya itu kebentur apa perutnya, merasa sakit di dalam ini. Dan juga kalau orang tuanya makan enak, dia juga merasakan enak di dalam ini. Jadi ketika ada roh itu, sudah merasakan sakit dan merasakan enak sudah. Nah kita yang bisa merasa itu makanan enak, manis, pahit. Kemudian ketika dikebentur sakit, ketika kegores luka, itu ada darahnya sakit. Itu karena ada rohnya di situ. Karena ada rohnya. Orang yang sudah hilang rohnya, seperti mayat tadi, walaupun di buku-bukul, tidak bergerak lagi. Mau digoyang, sudah tidak terasa lagi. Karena rohnya sudah tidak ada. Nah, rohnya sudah diambil rohnya. Sudah tidak ada. Tidak bisa merasakan kelezatan, tidak bisa merasakan sakit. Pemasukan roh itu, proses pemasukan roh itu terjadi dari yakuh itu nama ubun-ubun. Oh, ubun-ubun ya. Nah, awal dimasukkan roh itu dari ubun-ubun ini. Nah, sebagaimana keluarannya pun, ketika mau mati, indel mot, ketika mati, keluarnya ditarik juga dari sini. Ditarik dari ubun-ubun. Jadi kan sudah sampai kaki. Ditarik ubun, ubun-ubun. Makanya kalau orang mau mati, itu yang pertama dingin. Kalau sudah ini dingin, berarti mulai itu. Mulai berjalan rohnya itu. Nah, badannya masih anggar ini sini-sini. Tapi ujung kakinya sudah mulai dingin. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda mau keluar rohnya itu. Karena yang ditarik dulu kan dari atas, tapi yang keluar dulu ini, dari sini. Waliakuh dan yakuh, ubun-ubun itu, yaitu yang ada di tengah-tengah kepala. Nah, itu yakun, di mana dia itu lembut. Dari kecil itu loh, lembut. Jadi ketika bayi itu keluar, lihat aja, rasa sininya. Lunak ada di sini. Lembut ini, lunak ini. Maka dijaga itu. Jangan sampai nanti terkena sesuatu, akan bahaya. Maka dijaga sampai bisa nanti mengeras. Nanti kan kalau sudah lama-lama, mulai mengeras. Karena bayi keluar kan, pas sebelum kena udara, itu kan masih lembut. Masih lembut. Nanti kalau sudah beberapa menit, langsung mengeras-mengeras. Kalau tidak begitu, ya tidak bisa keluar dari benda yang kecil. Nah, itu subhanallah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup nubun ya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama' mengatakan, nabhul malik fi surati sahababun di ijadillahi ta'ala biha indahu arroh walhayat. Peniupan malaikat pada bentuk janin yang sudah dibentuk tadi, sebelum ditiupkan roh. Jadi malaikat, peniupan malaikat, pemasukan malaikat, akan roh tersebut adalah sebab di ijadillahi ta'ala. sebab Allah mewujudkan itu bentuk tubuh itu. Allah menciptakannya. Itu sebab dengan dimasukkan roh itu. Indahul roh walhayat. Di sisinya, di sisi janin itu roh dan kehidupan. Allah menciptakan roh dia dan juga ke kehidupan sebab ditiupkannya roh oleh malaikat tadi. Wa awwalu syaih intahilluhul hayat al-ain. Dan pertama kali anggota tubuh yang hidup itu adalah mata. Karena kan pertama kali masuk roh itu kan dari kepala ini. Jadi yang pertama kali hidup itu mata ini. Pertama kali berfungsi itu. Anggota tubuhnya adalah mata. Mata. Wahia akhiru syain tunza minhur ruh. Dan mata itu juga anggota yang terakhir dicabut rohnya. Karena roh kan dicabutkan dari atas. Jadi yang otomatis yang tercabutkan awalnya dulu. Di kakinya. Ujung kaki. Ada yang terakhir itu matanya. Matanya terakhir. Makanya kalau orang mati itu udah. Langsung kalau enggak biasanya ngikut rohnya dia gitu. Itu bukan karena itu. Karena mengikut. Dia ketika rohnya ditarik itu dia mengikut. Akhirnya kan matanya terbuka. Tinggal ditutup aja. Yang terakhir itu kan mata. Nah itu. Tinggal ditutup aja. dan pertama anggota yang pertama kali cepat rusaknya juga matah. Cepat rusaknya itu adalah matah daripada anggota-anggota lain yang cepat itu yang matah. Sehingga cepat berkacah mata ataupun cepat penglihatannya sudah mulai tidak seperti dulu kabur. Mulai kabur. Itu memang sudah faktor usia itu. Nah bukan karena penyakit yang faktor usia kalau sudah 40 tahun ke atas itu mulai tadi tadinya bisa yang baca kitab itu sudah mulai agak ada berkembar-kembar wujudnya itu. Nah itu plus namanya. Kalau min memang penyakit. Kalau min itu memang karena memang matanya sakit. tapi kalau yang faktor usia itu bukan min namanya plus namanya. Jadi kalau melihat dari jauh itu tulisan kecil itu sudah tidak bisa. Kalau melihat dari dekat ini juga harusnya kalau terlalu kecil pakai kacamata terang lagi. Kalau tidak ya tidak bisa. Itu yang paham pertama kali cepat rusak itu. Juga di samping itu juga memang karena anggota yang ya mungkin banyak dosanya juga mata juga makanya cepat rusaknya karena banyak yang jahat ya. Terima kasih. Terima kasih.